Spooky scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking. Spooky scary skeletons and shivers down your spine, but shrieking skull will shock your soul and seal your new unite. Spooky scary skeletons... Prenny sudah punya pemikiran jahat terhadapku saat itu, kata. Pernahkah kamu dengar ini ceritanya si Wanwan lagi jalan ke bar gitu loh guys. Terus dia ada berita, kalau Kak Isarji itu lagi deket sama cewek. Nah, kan disini si Wanwan itu emang jatuh cinta yang tergila-gila sama si Kak Isarji kan guys. Pas tau Kak Isarji kalau lagi deket sama seorang wanita, Wanwan patah hati dah. Dan akhirnya dia minum-minum ke bar. Dan disitu si Wanwan jadi mabuk dah. Nah, ketemu sama si Ehan ternyata kayak stagler gitu loh guys. Tau pas Wanwan ada dimana, pasti si Ehan itu ada disitu. Kak Isarji, apakah aku tidak cantik? Katanya gitu. Dia sembari mabuk nih guys. Aku sangat menyukaimu, kenapa kamu tidak menyukaiku? Siapa yang bisa menggantikanmu? Kata si Wanwan pas lagi mabuk. Aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Aku tidak akan menemukan seseorang lebih kusukai. Aku tidak akan jatuh cinta pada bunga-bunga itu katanya gitu. Nah, disinilah kenapa si Ehan merasa kalau Wanwan itu gak suka sama dia. Jadi, pas motok si penyakit racun gue itu kan si Ehan agak ragu. Karena si Ehan tahu cintanya hatinya si Wanwan itu hanya untuk Kaisarji guys gitu. Jadi, ketahuan kan disini misterinya sedikit-sedikit lama-lama terbuka ya guys. Kamu semuanya adalah pemandangan. Katanya bunga-bunga dan tanaman gitu maksudnya pemandangannya. Si Wanwan ini si Han bangun nih guys. Deketin si Wanwan. Kamu akan jatuh cinta dengan orang lain katanya gitu guys. Aku tidak akan melakukannya. Iya, kamu akan melakukannya. Kamu menghin aku kata si Ehan gitu guys. Aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain kata si Wanwan nih gitu. Terus akhirnya dikising nih kayak sama si Ehan biar dia diem mulutnya. Aduh. Halo, halo guys. Selamat datang di channel Aya Tensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya. Biar ketinggalan sama update-update Mimin. Iklannya jangan di skip. Bujajan Mimin oke. Ini Mimin update-nya pagi terus. Karena kalau sore itu hujan petir terus ya Mimin agak takut juga ya guys. Jadi maaf kalau misalnya Mimin harusnya kemarin update. Terus akhirnya nggak bisa update karena hujan dari pagi guys. Karena Mimin takut soalnya udah ada yang deket rumah. Dia main HP pas lagi hujan. Terus ya inalilah hidat tuh kesamber dia jadinya. Jadi Mimin agak-agak. Agak-agak. Jadi agak takut sendiri gitu. Jadinya kalau misalnya ada hujan harapnya udah. Nggak mau megang-megang gadget lagi gitu loh guys. Jadi tolong makhluk ini ya guys. Ini Mimin dan Blink aja ya guys. Ini komiknya si Wanwan. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak mendatanginya. Kata si Wanwan gitu loh guys. Dalam hatinya. Bagaimana orang seperti itu bisa layak mendapatkan orang setampan itu. Katanya gitu guys. Si Yehan adalah Rod Asura. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara keluar dari perangkapnya sendiri. Dia sebenarnya sengaja tinggal bersamaku selama tiga hari. Dan pada akhirnya aku tak sengaja menyentuh saklar dan menyalakannya. Jadi dalam tiga hari itu dia di perangkap itu. Eh nggak sengaja sih si Yehan mencet tombol yang bisa keluar dari perangkap itu ya guys. Akhirnya dia keluar juga itu berdua. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.